Halo kreator, di video ini kita akan share bagaimana cara editing video seperti iman gatsui konten kreator keuangan dengan subscriber 4 jutaan di youtube Untuk hasil akhirnya seperti ini Oke mungkin sekian video saya mengenai pembahasan tentang video short islami yang mendapatkan jutaan subscriber dalam waktu 3 bulan Itu diedit menggunakan aplikasi CapCard gratisan Langsung saja kamu pelajari bersama editor di akademi youtube Rizky Sagita Let's go Oke kembali lagi di segmen akademi youtube bersama saya Rizky Sagita Di video kali ini saya akan membahas tentang cara editing video seperti iman gatsui teman-teman Nah untuk setelah editannya itu seperti ini Oke mungkin sekian video saya mengenai pembahasan tentang video short islami yang mendapatkan jutaan subscriber dalam waktu 3 bulan Buat teman-teman yang ada pertanyaan seperti biasa tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, comment, and subscribe Thanks for watching See you Oke jadi untuk setel editannya itu seperti itu teman-teman So disini saya melakukan editing menggunakan sebuah aplikasi CapCard Dan semua ini gratis teman-teman So buat kalian semuanya yang penasaran dengan videonya Jangan di skip dan kita lanjut untuk melakukan step editingnya teman-teman Oke Nah yang pertama disini kita perlu membuat layar sequen terlebih dahulu teman-teman Disini kita bisa close saja terlebih dahulu untuk aplikasinya Oke kita bisa pilih buat proyek Nah disini untuk sequennya sudah berhasil dibuat teman-teman Dan untuk langkah selanjutnya kalian perlu menyiapkan sebuah video untuk bahan editingnya teman-teman Nah disini saya akan mengimport terlebih dahulu untuk file saya Oke untuk bahan materinya saya sudah masukkan ke dalam sequen dan kita tinggal drag aja langsung ke sini Oke sudah masuk ke dalam sequen dan disini saya akan pilih terlebih dahulu untuk letak mulai dari video ini teman-teman Oke kita potong dan kita hapus Nah seperti ini Dan buat kalian yang berminat membuat konten seperti ini untuk mendapatkan jump Oke masih polos banget teman-teman belum ada editingnya Nah setelah itu kalian bisa melakukan sebuah animasi scale outnya teman-teman Seperti di video tadi Oke mungkin sekian video saya mengenai pembahasan Kita akan membuat sebuah video ini menjadi zoom out dan zoom in teman-teman Oke jadi untuk langkah pertama disini kalian bisa klik layar videonya Dan disini kalian bisa aktifkan untuk skalanya teman-teman Untuk google animationnya Dan untuk posisinya juga teman-teman Setelah kalian mengaktifkan ini Kalian bisa cari dimana kalian akan melakukan zoom out dan zoom in ya teman-teman Oke coba kita play Oke mungkin sekian video saya mengenai pembahasan tentang video short islami yang mendapatkan jutaan subscriber Oke disini kita akan tambahkan testnya nanti teman-teman Oke coba kita cari disini ya Mengenai pembahasan Oke sampai disini kita centang lagi untuk google animationnya dan posisinya Supaya kita mengunci terlebih dahulu untuk posisinya teman-teman Dan disini kita lanjut untuk membuat animasi zoom in ya teman-teman Oke sampai disini Oke dan disini untuk skalanya kalian bisa besarkan seperti ini Oke Oke dan kita bisa geser seperti ini teman-teman Mungkin kita pakai 130 Oke dan kita geser untuk posisinya Nah seperti ini Oke Coba kita lihat hasilnya Sekian video saya mengenai pembahasan tentang video short islami Nah kalau misalkan video nya lambat seperti ini Kalian bisa mainkan saja di google animationnya teman-teman Disini kalian bisa atur saja untuk membuat jaraknya itu lebih pendek dan lebih cepat teman-teman Kita lihat hasilnya Mengenai pembahasan tentang video short islami Oke seperti itu teman-teman Nah mungkin kalau kurang lebih cepat kita bisa geser lagi Video short islami yang mendapatkan juta Oke mungkin seperti itu sudah cukup Dan setelah itu kita buat lagi animasi ke sampingnya teman-teman Kita disini tambahkan untuk google animation skala dan posisinya lagi teman-teman Untuk jaraknya kita tentukan dengan jarak yang pertama ini teman-teman Jadi kita pakai prediksi sendiri saja Oke dan setelah itu kita geser ke kanan Oke setelah digeser seperti ini kita geser ke kanan seperti ini teman-teman Layarnya Oke dan atas bawahnya juga kita paskan Oke seperti ini Coba kita lihat hasilnya teman-teman Pesan tentang video short islami yang mendapatkan jutaan subscriber dalam waktu 3 bulan Oke setelah itu disini kita akan membuat videonya itu menjadi keluar teman-teman Oke Nah di bagian dia berhenti ngomong disini kita akan tambahkan google animation nya lagi Oke dan disini kita ganti menjadi 100 teman-teman Dan disini untuk posisinya kita ganti menjadi 0 Subscriber dalam waktu 3 bulan Nah setelah Oke setelah kalian menambahkan google animation ini kita bisa geser ke samping Oke seperti ini Oke setelah menambahkan google animation ini kita bisa geser ke samping seperti ini Dan disini kita centang lagi untuk google animation nya Untuk mengunci pergerakannya teman-teman Dan setelah itu kita geser ke samping Kita cari dimana dia berhenti untuk ngomong Dan kita buat untuk posisinya ini menjadi normal lagi teman-teman Untuk google animation nya kita aktifkan terlebih dahulu Sekalanya kita ganti menjadi 100 Oke dan untuk posisinya kita pakai 0 Dan coba kita lihat hasilnya teman-teman Tentang video short islami yang mendapatkan jutaan subscriber dalam waktu 3 bulan Oke jadi disini setelah kita menambahkan google animation yang ke kanan Kita akan mengunci terlebih dahulu untuk pergerakannya teman-teman Oke kita kunci Nah seperti ini supaya dia kuat Supaya dia berhenti sampai disini teman-teman Dan kita play Kita buat dia menjadi normal lagi teman-teman Oke kita ganti menjadi 100 Dan untuk posisinya kita ganti menjadi 0 Oke coba kita lihat Nah seperti itu teman-teman Dan disini untuk pemosisian untuk game animation nya kita bisa sesuaikan sekarang teman-teman Untuk dimana penempatan test nya teman-teman Jadi kita aktifkan lebih dahulu untuk google animation nya ini teman-teman Video short islami yang mendapatkan jutaan subscriber Nah disini dia sudah menyebutkan jutaan subscriber Tapi untuk videonya Untuk animasinya dia belum sampai di kanan Jadi kita percepat untuk posisi animasinya teman-teman Oke kita geser kesini Dan ini kita geser lagi Coba kita lihat Oke mungkin terlalu cepat Oke sudah pas teman-teman Nah coba kita lihat hasilnya teman-teman Oke mungkin sekian video saya mengenai pembahasan tentang video short islami Yang mendapatkan jutaan subscriber dan waktu 3 bulan Oke sudah pas Dan setelah itu kita akan membuat animasi ini menjadi halus Kalian bisa klik kanan di bagian layar videonya ini Oke dan disini kalian bisa pilih tunjukkan animasi bingkai utama teman-teman Oke Nah setelah ini kalian bisa atur untuk skalanya teman-teman Kalian bisa klik di bagian tanda panah ke bawah ini Oke dan ini kalian bisa klik tugas animasinya Pilih yang bagian tengah ini teman-teman Kurpa otomatis ini oke Nah semuanya kita tambahkan kurpa otomatis Supaya dia menjadi halus untuk animasi skalenya teman-teman Lanjut kita klik di bagian layar skala yang kedua yang bagian X-nya Oke Dan kita tambahkan lagi kurpanya Sampai selesai teman-teman Jadi kita tambahkan semuanya teman-teman Oke setelah kita menambahkan semua kurpa otomatisnya Jadi kita kembalikan untuk bentuk layarnya teman-teman Kalian bisa klik kanan di bagian layar videonya Dan disini kalian bisa pilih Sembunyikan animasi bingkai utama Oke dan coba kita lihat Pasti bakalan lebih halus teman-teman Pembahasan tentang video short islami yang mendapatkan jutaan subscriber Oke jadi lebih smooth untuk animasinya teman-teman Nah setelah itu kita bisa menambahkan sebuah textnya teman-teman Oke jadi kita cari di mana dia bakal muncul textnya teman-teman Pembahasan tentang video short islami Oke Video short islami Nah disini sudah muncul text Jadi kita buat textnya terlebih dahulu Kalian bisa pilih text di bagian pojok kiri atas Dan disini kalian bisa pilih Di poll ini teman-teman Kalian klik Nah sudah muncul dan kita ganti textnya menjadi Sesuaikan dengan yang kita butuhkan Oke Oke video short islami Oke video short islami Oke video short islami Oke setelah textnya dibuat Kita ganti pojoknya teman-teman Kalian bisa pilih di bagian pojok ini Oke dan disini kalian bisa atur saja Sesuaikan dengan kebutuhan kalian Oke misalkan saya disini pakai pon seperti ini Dan untuk jarak rendangnya kalian bisa atur juga teman-teman Nah disini untuk rotasinya Nah kalau sudah membuat textnya kita posisikan saja textnya teman-teman Seperti ini Mungkin kita ganti ponnya Pakai ini aja teman-teman Supaya ada perbedaan teman-teman Dengan di contohnya Oke Kita kecilkan untuk posisinya Dan posisikan tengah-tengah seperti ini teman-teman Dan coba kita lihat Untuk menjadi patokannya itu ya Nah disini kita bisa memposisikan textnya Dengan Jadi kita bisa pakai Untuk patokannya atau gelinimation ini teman-teman Coba kita lihat Dimana kita akan memunculkannya teman-teman Oke kita akan taruh disini Untuk textnya teman-teman Coba kita play Nah disini sudah pas Dan setelah itu kita bisa tambahkan Untuk animasinya teman-teman Kita pilih animasi Nah disini ada banyak banget animasi gratis Kalian bisa gunakan animasi yang lain Sesuaikan dengan kebutuhan kalian Jadi kalian bisa kreasikan saja teman-teman Cuman disini saya akan pakai Animasi yang geser ke atas ini teman-teman Oke Untuk durasinya disini kalian bisa aktor Sesuaikan dengan kebutuhan juga Oke Kita posisikan lagi Coba kita Pembahasan tentang video short islami Oke mungkin terlalu cepat munculnya Video short islami Nah segini sudah cukup Dan setelah itu kita bisa panjangkan Untuk durasi textnya ini Kita panjangkan saja terlebih dahulu Supaya nanti kita bisa mengaturnya lebih gampang teman-teman Setelah itu kita bisa Menduplikat untuk tugel animasinya teman-teman Yang mau kita pakai Nah disini kita akan pakai Nah disini kalian bisa lihat Dimana dia bakalan berpindah Untuk posisi tugel animasinya Jadi kita cari terlebih dahulu Oke disini dia sudah pindah posisi untuk textnya teman-teman Jadi kita perlu meng-copy Tiga tugel animasinya ini teman-teman Nah untuk pemosisian textnya juga Kita pakai patokan yang tugel animasinya pertama ini Jadi kita bisa geser ke samping kayak gini teman-teman Oke Dan untuk pemosisian textnya juga Lebih di depan Ya mungkin beberapa frame teman-teman Seperti ini kita pakai tiga frame Dan ini untuk tugel animasinya Kita copy tiga-tiganya teman-teman Kalian bisa klik tombol control di keyboard Nah kalian bisa klik Nah kalian bisa klik satu persatu Dan kalian bisa klik control C Klik lagi bagian tugel animasinya yang awal Dan kita klik di layar textnya Control V Nah setelah kalian menyesuaikan untuk posisinya Disini kalian bisa rubah terlebih dahulu Untuk textnya ini teman-teman Kalian bisa klik kanan Dan kita pilih buat klip gabungan ini teman-teman Oke Seperti ini Dan setelah itu kita bisa copy Untuk tugel animasinya ini Kalian bisa pilih satu persatu Ketiga tugel animasinya ini teman-teman Oke kalian bisa copy Dan kalian bisa klik tugel animasinya yang awal Dan klik untuk layar textnya Kalian bisa paste aja langsung disini teman-teman Klik control V Dan coba kita lihat Oke untuk posisi textnya itu menjadi besar teman-teman Jadi kita bisa atur lagi untuk posisi textnya Kalian klik tugel animasinya yang awal Oke Dan yang kedua kalian bisa klik Nah disini untuk posisinya Sekalanya kita ganti menjadi 100 Karena yang di awal dia posisinya masih sama Untuk posisinya kita ganti menjadi 0 Oke dan yang terakhir teman-teman Kita ganti menjadi 100 juga Oke dan untuk posisinya kita ganti menjadi 0 Dan coba kita lihat Bahasan tentang video short islami Yang mendapatkan juta Oke Video short islami Yang mendapatkan juta subscriber dan waktu 3 bulan Nah setelah itu di bagian sini Kita bisa potong untuk textnya dan men Oke di bagian dia mengunculkan tugel animasinya ini Yang mendapatkan juta subscriber Oke jadi setelah kita menambahkan sebuah transisinya Sekarang kita akan membuat garis animasinya teman-teman Seperti di contoh ini Oke seperti di contoh ini Ada garis animasi seperti ini Jadi kita akan buat terlebih dahulu teman-teman Oke Disini kita akan buat garis animasinya Kalian bisa tambahkan text lagi Oke seperti ini Dan kita ganti untuk textnya ini menjadi minus semuanya teman-teman Kita panjangin aja durasinya Setelah melewati batas sekuennya Kita bisa scroll ke bawah Disini kita ganti karakternya menjadi minus 3 teman-teman Oke Seperti ini Kita bisa tambahkan lagi untuk garisnya teman-teman Oke Dan tinggal kita besarkan size-nya Sesuaikan dengan sekuennya Oke kalau sudah pas seperti ini Kita bisa atur untuk layar kurupnya teman-teman Ini kalian bisa scroll ke bawah Dan pilih kurupa ini Oke setelah ini Kalian bisa atur Kalau kalian mau lengkungin banget Seperti ini juga bisa Ya disini kalian sesuaikan sajalah Dengan kebutuhan kalian Misalkan kalau mau lengkungnya ke bawah Kayak gini juga bisa teman-teman Kayak gini juga bisa Nih kalian bisa lihat Oke coba kita posisikan terlebih dahulu Oke Disini saya akan pakai 130 aja teman-teman Supaya ada perbedaan dengan di contohnya Ini untuk contohnya ini Saya pakai 100 teman-teman Jadi untuk video yang saya buat disini Saya pakai 130 teman-teman Oke Dan disini kita posisikan terlebih dahulu Seperti ini teman-teman Dan setelah itu Kita bisa posisikan untuk Layar munculnya Si garis ini teman-teman Untuk patokannya itu Yang tugas ini mesin yang kedua ini teman-teman Jadi kita bisa geser ke Depan beberapa frame Seperti ini Setelah itu kita panjangkan durasinya terlebih dahulu Dan Nah setelah kalian memposisikan seperti ini Kalian bisa klik kanan di bagian Layar untuk garis ini teman-teman Kalian bisa pilih buat klip gabungan Oke dan disini kalian bisa pakai horizontal teman-teman Nah ini dia Coba kita lihat Di bagian sini di bagian awal Kita aktifkan untuk Putar dan posisinya teman-teman Dan disini kita hilangkan terlebih dahulu Untuk garisnya seperti ini Dan kita geser Kita cari dimana bakalan muncul Text berikutnya Nah disini teman-teman Di bagian tugas ini mesin sini Jadi kalian bisa klik lagi untuk Nah setelah kalian menghilangkan Untuk garisnya Kalian bisa putar menjadi Minus 180 teman-teman Nah setelah kalian menghilangkan garis Video ini Kalian bisa putar untuk Rotasinya menjadi 380 atau 320 teman-teman Oke disini untuk garisnya Kalian bisa putar terlebih dahulu teman-teman Menjadi 90 aja oke Oke setelah kita menghilangkan Dan untuk garisnya ini kita geser menjadi Minus 120 teman-teman Kayak gini Oke coba kita geser lagi ke depan Cari frame nya bakalan muncul Untuk pindahan Scale nya Nah disini Kita geser menjadi Nah setelah kita memposisikan Untuk garisnya ini Kalian bisa copy untuk key frame nya Yang mau kita pakai Nah yang kita pakai itu Beberapa key frame dari sini teman-teman Jadi kita copy saja Nah coba kita copy kelima-limanya aja teman-teman Dan kita klik key frame yang pertama ini Dan kalian klik garis Dari si video ini teman-teman Atau garis ini Kalian bisa paste saja langsung Oke setelah kita membuat garisnya Kalian bisa klik kanan di bagian layar text nya ini Oke setelah kita membuat garisnya ini Kalian bisa klik kanan di bagian layar garisnya Dan kita pilih buat klip gabungan Oke setelah itu kita bisa copy Tugel animasi nya ini teman-teman Kalian copy Oke dan kita pilih Tugel animasi yang awal Kalian bisa klik lagi untuk layar garisnya Dan kita paste Nah seperti ini Dan disini untuk pemosisiannya Kalian bisa atur terlebih dahulu Oke disini untuk posisinya kita pakai 0 Dan untuk skalanya juga kita pakai 100 Oke Ini dia kita posisikan lagi Jadi 0 Klik satu persatu untuk tugel animasi nya teman-teman Oke Kita atur lagi teman-teman Oke setelah semuanya diganti menjadi 100 Dan menjadi 0 Sesuai dengan normalnya Sekarang kita tinggal bisa menambahkan sebuah animasi nya teman-teman Coba kita lihat terlebih dahulu Nah masih diam seperti ini teman-teman Setelah itu kita bisa tambahkan untuk animasi menghilangkan garis ini Kalian bisa pilih menutupi Dan disini kita bisa pakai horizontal Nah ini kita bisa geser terlebih dahulu ke atas seperti ini teman-teman Oke menghilang seperti ini Dan kita aktifkan untuk posisi Dan putarnya teman-teman Ini tinggal kita geser ke samping seperti ini Oke setelah itu kalian bisa putar seperti ini menjadi minus 100 teman-teman Oke Nah kayak gini Kita pakai minus 90 aja Dan setelah itu kita geser lagi Nah disini untuk pemosisiannya kalian bisa atur lagi teman-teman Nah disini kita bisa geser Untuk garisnya seperti ini Kita posisikan saja nanti bakalan muncul text nya disini teman-teman Dan kita coba lihat Nah seperti ini Nah di bagian sini kan berjalan seperti ini Jadi kita akan membuat garisnya tidak berjalan Jadi kalian bisa copy Disini untuk posisinya kita pakai 932 Samakan dengan di awal ini teman-teman Jadi disini posisinya kita ganti menjadi 932 Dan kita lihat hasilnya teman-teman Oke seperti itu Nah mungkin disini kalau terlalu cepat kalian bisa posisikan saja Oke Nah seperti itu teman-teman Oke Setelah itu kita bisa membuat text ini menjadi menghilang teman-teman Bukan menghilang sih dia geser menjadi ke kiri-kiri teman-teman Ya bentuknya itu seperti menghilang seperti ini Oke seperti itu Jadi kita disini bisa tambahkan terlebih dahulu klip gabungan seperti ini Jadi kita bisa potong terlebih dahulu disini layar text nya Dan kalian bisa klik kanan di bagian potongan ini Dan kalian pilih buat klip gabungan seperti ini teman-teman Setelah itu kita bisa copy tugela animation ini Oke Kita pakai tiga tugela animation ini Dan kita paste sesuaikan dengan durasi tugela animation nya Oke Kalian bisa klik layarnya kayak gini Nah setelah itu Nah setelah itu kita bisa kecilkan untuk size nya Sesuaikan dengan ukuran text yang di awal Kalian bisa klik tugela animation nya Untuk skalanya kita ganti menjadi 100 Posisi 0 Semuanya ini kita ganti teman-teman Oke tugela animation nya ini kalian bisa klik aja langsung kayak gini Nah yang terakhir ini dia Dan untuk posisi 0 Dan disini kalian bisa geser ke samping seperti ini teman-teman Di bagian yang terakhir Coba kita lihat hasilnya teman-teman Oke Nah disini untuk garis nya ini Saya buat berbeda dengan di contoh Jadi disini dia menghilang kayak gini teman-teman Oke supaya lebih Enak dilihat teman-teman Dan untuk text nya dia sudah berhasil menghilang ke kiri teman-teman Oke setelah itu kita bisa buat text selanjutnya teman-teman Kita buat lagi text selanjutnya Ini kalian bisa copy atau kalian bisa buat text baru juga boleh Tapi disini saya memilih untuk copy aja atau menduplikat Oke kita geser seperti ini Tekan tombol alt di keyboard kalian Dan kita posisikan untuk text nya Nah text yang kedua akan muncul di bagian tegak landing message ini teman-teman Jadi kita bisa majukan terlebih dahulu untuk frame nya Ya mungkin beberapa second Dan kita tambahkan text Kita panjangkan terlebih dahulu durasinya Ini kita geser ke kanan seperti ini Sesuaikan untuk posisinya teman-teman Kita ganti text nya Kita lihat terlebih dahulu apa yang dibahas Jutaan subscriber dan waktu 3 bulan Jutaan subscriber Oke kita ganti text nya teman-teman Oke Nah kalau disini text nya akan lebih lambat muncul Jadi kita bisa geser ke depan seperti ini Oke jadi seperti ini teman-teman Supaya lebih cepat munculnya Kalian bisa sesuaikan saja Dan setelah itu kita bisa potong terlebih dahulu text nya Oke Potong dan kalian bisa ganti lagi untuk text potongannya itu menjadi klip gabungan Oke setelah itu kita bisa duplikat untuk tugel animation ini teman-teman Kita copy dan kita pakai disini teman-teman Oke Dan untuk pemosisiannya kalian bisa pakai patokan tugel animation yang di bawah ini teman-teman Di videonya Oke coba kita play Nah disini untuk posisi text nya kan masih berantakan Jadi kita atur lagi Dan klik tugel animation nya Untuk skalanya kita ganti menjadi 100 Terus posisi kita ganti menjadi 0 Lanjut semuanya kita ganti dengan moment Samakan dengan moment Oke yang terakhir Sudah pas coba kita play Yang mendapatkan jutaan subscriber dalam waktu 3 bulan Oke Dan disini di bagian Oke teman-teman Jadi disini ada kesalahan sedikit Tadi saya memakai dari frame yang ketiga ini Untuk apa namanya Tugel animation nya Kita pakai 3 tadi Tapi disini kita akan ganti menjadi 4 tugel animation teman-teman Oke kayak gini Kita copy terlebih dahulu Dan kita posisikan terlebih dahulu untuk text nya Dengan posisi tugel animation nya Jadi ini kita geser ke depan seperti ini Dan untuk klip gabungannya kita dekatkan Untuk tugel animation awalnya ini kita ganti Karena kita sudah meng-copy tugel animation yang sini teman-teman Oke Nah kalau sudah menemukan posisinya Kalian bisa paste aja langsung Tugel animation teman-teman Dan untuk text nya kita ganti menjadi 100 Seperti tadi Kita ganti menjadi 100 teman-teman Oke Sesuaikan dengan posisi awalnya teman-teman Nah di bagian sini kita ganti lagi Dan disini kita akan membuat posisinya menjadi hilang teman-teman Oke Nah ini kan kembali kesini Di bagian tugel animation terakhir kita geser menjadi samping seperti ini Oke coba kita lihat hasilnya Oke jadi dia menghilang kayak gitu teman-teman Nah seperti itu teman-teman Dan disini kita lihat di bagian tugel animation menghilangnya Oke disini kita potong Untuk semuanya teman-teman Kita sesuaikan durasinya kayak gini Oke Tinggal kita hilangkan Dan coba kita lihat hasilnya teman-teman Tentang video short islami yang mendapatkan jutaan subscriber dalam waktu 3 bulan Nah untuk pemosisiannya kalian bisa atur aja supaya lebih pas Disini saya hanya sekedar mencontohkan aja teman-teman Dan kalau sudah seperti ini Kalian bisa tambahkan untuk background seperti di video tadi teman-teman Dan kita juga bisa tambahkan text-text untuk membuat videonya lebih cantik teman-teman Oke disini saya akan mengimport file-nya terlebih dahulu Oke disini saya sudah mengimport semua file yang mau saya pakai Dan setelah itu kita bisa tambahkan terlebih dahulu untuk file-nya Oke Disini kita akan menambahkan untuk animasi text-nya nanti teman-teman Nah setelah itu kita disini bisa tambahkan untuk animasi scale-nya atau skalanya Kita tambahkan juga animasi-nya teman-teman Untuk di bagian animasi jaring-jaring ini teman-teman Dan kita tentukan terlebih dahulu untuk durasinya Kalau teman-teman yang ada pertanyaan seperti biasa tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, comment, and subscribe Thanks for watching Oke kita cari Comment and subscribe Nah disini kita hilangkan semuanya ini teman-teman Oke Dan kita tambahkan untuk tegalkan animasi-nya menjadi lebih besar teman-teman Nah kayak gini supaya dia ada kayak animasi berjalan gitu teman-teman Supaya dia tidak kaku Coba kita lihat Dan disini untuk mode-nya kita ganti menjadi overlay Dan untuk opasitasnya kita bisa kecilkan Oke Sudah Di bagian dari video kita bisa potong Dan kita bisa tambahkan sebuah transisi Oke disini kita cari transisi yang gratis Oke coba kita tambahkan yang ini Coba kita lihat Oke seperti itu Karena disini kita akan menambahkan sebuah audio atau suara kamera teman-teman Supaya lebih enak dilihat untuk videonya dan enak didengar teman-teman Oke Setelah itu kita akan membuat untuk background video ini menjadi sebuah transparan teman-teman Oke coba kita pilih di dalam videonya kalian klik Dan disini kalian bisa pilih hapus latar belakang Disini kalian bisa pilih penghapusan otomatis Kalian centang aja dan tunggu sampai prosesnya selesai Nah untuk backgroundnya sudah berhasil di hapus Dan disini kita akan tambahkan background lagi satu teman-teman Nah untuk pemosisian background ini kalian bisa taruh di bawah layar videonya teman-teman Oke setelah kita berhasil memposisikan backgroundnya ini Kita bisa panjangkan durasinya Dan kita bisa besarkan untuk posisinya teman-teman Dan kita tambahkan lagi animasi zoom outnya teman-teman Kita aktifkan untuk skalanya Kita geser ke awal banget Dan kita potong di bagian Pindahan Sebuah animasinya teman-teman Jadi kita potong di bagian tengah-tengah sini Kita hapus Dan disini kita tinggal besarkan untuk sesnya teman-teman Seperti ini supaya dia berjalan kayak gini teman-teman Dan coba kita lihat hasilnya teman-teman Oke mungkin sekian video saya mengenai pembahasan tentang video short islami Yang mendapatkan jutaan subscriber dalam waktu 3 bulan Buat teman-teman yang bertanya seperti biasa Tinggalkan di kolom komentar Oke Disini kita tambahkan lagi satu teman-teman Yaitu efek glitchnya ini Kita copy aja dan kita paste Dan kita paste di layar Tinggal kita taruh di atas background ini teman-teman Oke sudah kita posisikan Untuk durasinya juga kita paste Dan teman-teman samain sama dengan backgroundnya Oke untuk modenya kita ganti menjadi overlay Dan opasitasnya kita redupin seperti ini teman-teman Kita coba lihat Oke mungkin sekian video saya mengenai pembahasan tentang video short islami Yang mendapatkan jutaan Oke seperti itu teman-teman Dan untuk langkah selanjutnya Tinggal kita tambahkan text subtitle-nya teman-teman Jadi kalian bisa pilih di bagian text Disini kalian bisa pilih Yang namanya keterangan ini teman-teman Kalian bisa ganti untuk bahasanya menjadi bahasa Indonesia Sesuaikan dengan bahasa kalian Dan pilih buat Kita tunggu Dan disini untuk textnya sudah berhasil dibuat teman-teman Jadi sekarang kita bisa ganti untuk fontnya terlebih dahulu teman-teman Kalian bisa klik salah satu layar subtitle-nya Dan kita ganti textnya menjadi font poppins Kita pakai yang huruf besar semuanya teman-teman Tinggal kita hapus yang text di awal ini Kita pakai yang kita butuhkan aja Karena disini kita membutuhkan text yang muncul di bagian sini aja teman-teman Oke Setelah itu kita bisa posisikan textnya di tengah-tengah Kayak gini Nah kalau sudah diposisikan tengah-tengah kalian bisa pilih keterangan Nah disini di bagian text kalian bisa klik Hapus spasinya dan klik enter Oke seperti ini kita hapus lagi spasinya klik enter Supaya dia munculnya satu persatu teman-teman Oke Jadi ini kalian bisa lakukan sampai semuanya sudah selesai dihapus seperti ini teman-teman Sampai selesai semuanya teman-teman Oke Oke setelah semuanya berhasil dipotong satu persatu Tinggal kita besarkan untuk salah satu textnya teman-teman Oke karena disini semuanya otomatis mengikuti teman-teman Coba kita lihat hasilnya teman-teman Oke mungkin sekian video saya mengenai pembahasan tentang video short islami Yang mendapatkan jutaan subscriber dalam waktu 3 bulan Buat teman-teman yang ada pertanyaan seperti biasa Tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, comment, and subscribe Thanks for watching See you Nah jadi seperti itu teman-teman Jadi cara ini bakalan membuat video kalian lebih cantik lagi teman-teman Dan untuk penontonnya bakalan lebih bertah untuk menonton video kalian teman-teman So mungkin untuk tutorial kali ini sampai disini dulu Buat kalian semuanya kalau ada yang mau ditanyakan Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Terima kasih yang sudah menonton segmen Akademi Youtube ini Dan sampai jumpa di video berikutnya See you